selamat menikmati itu kenapa? ketika misalnya kita baru putus dengan seseorang kenapa kita harus move on? karena kalau misalnya kita siap hari memikirkan hal-hal yang membuat kita memikirkan si dia itu tidak penting karena bisa merusak merusak mood, merusak mood ketika misalnya kita sedang senang-senangnya, kita sedang happy-happynya terus misalnya ada sesuatu yang mengingatkan tentang si doi kan langsung misalnya naik senang-senangnya, senang atuh, senang, terus sedih jadi sedih jangan bisa diedit, merusak ya, itu akan mengganggu aktivitas kita akan mengganggu aktivitas kita, keseharian kita jadi itulah salah satu alasan kenapa kita harus move on bagaimana kalau misalnya kita mendengar suara dari Hayde, Dian Hayde kenapa kita harus move on? jadi alasan untuk move on itu bisa banyak banget yang paling wajar menurut saya adalah karena move on itu kita harus memikirkan masa depan kita ya betul jangan sampai kita itu tekor hati apa? tekor hati? tekor hati oh, jadi lebih tinggi lah, mayarna jangan sampai kita kayak gitu lah ya, dicontohin lagi ya mah ya, ya, ya itu adalah kata Dian Hayde, bagaimana kata ade Herman ade Herman kenapa kita harus move on? kenapa kita harus move on itu sebenarnya bukan ganteng-ganteng ya kenapa kita harus move on itu sebenarnya bukan pertanyaan tapi itu adalah sebuah pernyataan yang harus ditanamkan ke diri sendiri bahwa setiap manusia itu bos, dari kenapanya juga udah bertanya iya bertanya cuman maksud gue tuh gini bro gini bro maksud gue itu kan bertanya tapi coba deh lu jangan berusaha ngejawab pertanyaan itu tapi lu tanemin ke diri lu sendiri lu membuat pernyataan bahwa kita tuh emang harus move on gitu dari semua kondisi kita lagi bahagia apa akan kita lagi bahagia pun kita harus move on karena jangan-jangan setelah kebahagiaan itu kita akan mendapat kesedihan kalau kita gak cepet-cepet move on pas dapet kesedihan sedih banget dong iya gak sih bro? kita lagi bahagia nih terus kita tuh gak move on gitu gak terus ya kita merasa happy gitu happy aja terus hidup kita tuh di happy-happyin terus ternyata kita bakal dapet kesedihan itu edan banget pas dapet sedihnya tuh sakit banget kalau gak move on pas lagi bahagia ya bener bener move on tuh bukan cuman lagi sedih aja tapi pas lagi bahagia kita harus move on kita harus move away kita harus pilih jalan lain mencari kebahagiaan lain betul betul jangan apa jangan disitu-situ aja maksud gue tuh bener bener jangan ngandelin syuting ABC doang no 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 gue gak ngebahas itu bro lo mah gimana sih kamu yang dibahas ini adalah artis-artis dari sebelumnya preman pensiun dan preman pensiun 3 udah beres dan spellnya 1,2,3 terus beres berlanjut ke ABC nah sebenernya gini sih kenapa seseorang tuh merasa susah move on kenapa? karena pada dasarnya bro dia mengutamakan orang yang menyimpan dia pada urusan akhir di kehidupannya ngerti gak? ah pusing ngerti gak sih? gini loh ketinggian bro ketinggian kan seluruh Indonesia dari anak kecil iya ini gue sederhana banget gue sederhana banget gue kebodohan jadi lu tuh ngedahuluin orang jadi apa-apa tuh dia yang nomor 1 tapi di kehidupan dia lu tuh dibikin terakhir gitu ngerti gak sih? ngerti gak sih? jadi apapun yang lu lakuin itu gak ngaruh di kehidupan dia tapi apapun yang dia lakuin lu pasti merhatiin nah itu yang bikin sakit karena apa? pada dasarnya manusia itu punya sense of justice berarti gak? artinya rasa keadilan jadi kok gue udah ngelakuin ini tapi dia gak ngelakuin balik sih nah itu bro yang bikin sakit jadi gak? surhat kumaya kayak gitu gak maksudnya gue sebutin namanya yang ah kadinya gerak-gerak apa? orangnya yang lain kadinya gerak-gerak? oh bukan oh bukan bukan jadi kita tidak sedang membahas seseorang ibu-bu sih ibu-bu sih bukan yang mau bunuh diri itu bukan salah salah mereka bunuh orang mereka bunuh orang mereka bunuh orang di sedari iya itulah masing-masing opini dari kita kenapa kita harus move on barangkali yang lain ada bisa komen aja nanti di bawah sekalian subscribe 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 betul jangan lupa untuk follow subscribe jangan lupa buat subscribe video ini video-video dari kita pakai hape production pakai hape production jangan lupa untuk follow twitter kita di aapbdg dan selamat jumpa kembali jangan lupa untuk subscribe channel pakai hape production terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih